Intro Aji Santoso mendapatkan amunisi baru jelang Liga 1 2022 bergulir. Satu pemain baru itu adalah pemain muda asal Manado yaitu Brian Pondak. Brian Pondak dianggap memiliki kualitas yang mumpuni oleh Aji Santoso hingga sang pelatih harus menarik kata-katanya kembali. Seperti diketahui, Aji beberapa waktu lalu sudah menyatakan tak akan membeli pemain baru setelah tersingkir dari Piala Presiden 2022. Brian Pondak lalu datang dan mengubah keputusan Aji Santoso terkait skuadnya sebelumnya dianggap sudah cukup. Tapi jika saya menemukan pemain muda yang menurut pengamatan saya bertalenta, akan saya ambil. Karena itu menjadi investasi jangka panjang. Pelatih terbaik Liga 1 musim lalu itu bahkan yakin pemain barunya itu akan cepat berkembang bersama Persebaya. Seperti Brian Pondak ini, saya yakin akan cepat berkembang. Sosok Brian Pondak Brian Pondak merupakan pemain cepat bola berusia 22 tahun. Ia berposisi sebagai gelandang serang atau winger kanan dalam lapangan. Brian diketahui meruapakan ex-pemain Persmin Minahasa. Selain itu, ia juga sempat menjadi kapten timpon Sulawesi Utara. Brian Pondak dikabarkan telah dikontrak selama 3 tahun bersama Klub Liga 1, Persebaya Surabaya. Masuk ambisi jangka panjang Persebaya Surabaya, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso merekomendasikan satu pemain muda ke manajemen supaya diikat kontrak menjadi bagian skuad bajul ijo. Satu pemain muda yang segera diikat kontrak oleh Persebaya Surabaya, yakni Brian Pondak, Ia merupakan pemain asal Manado, Saya sekarang adalah bagaimana memikirkan investasi jangka panjang Persebaya dengan nanti 1-2 tahun ke depan pemain-pemain muda semua didukung pemain asing. Jadi, proyek besar dari Persebaya adalah bagaimana saat ini kami investasi, Pemain, sebut Aji Santoso usai memimpin latihan bajul ijo di Stadion Gelorat 10 November Surabaya, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Aji Santoso mengaku sudah memikirkan matang rekrutmen pemain muda untuk dikontrak di Persebaya. Jadi atas dasar pertimbangan itu saya berkomunikasi dengan tim pelatih dan manajer untuk mengambil pemain satu ini, Brian Pondak, dan insya Allah pasti akan kami kontrak, tegas Aji Santoso. Persebaya sangat ambisius dengan proyek pemain muda. Menyambut Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 ini bajul ijo banyak dihuni pemain muda, bahkan usia rataan pemain Persebaya adalah 21 tim. Sementara untuk pemain senior, Aji Santoso menegaskan bahwa untuk musim ini timnya sudah komplet, tidak akan ada penambahan pemain lagi, kalau untuk pemain-pemain yang sudah jadi atau senior sudah cukup, jelas pelatih asal Malang ini. Terima kasih telah menonton!